Minimnya petugas rutan kelas 2B Pasangkayu Desa Randomayang kecamatan Bambalamotuka Bupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat diduga juga menjadi salah satu penyebab pecahnya kericuhan Senin kemarin hingga berbuntut pada pembakaran kantor rutan oleh para warga binaan. Pasalnya saat terjadi kericuhan di rutan Senin kemarin rutan kelas 2B Pasangkayu yang dihuni sekitar 167 orang napi hanya dijaga oleh 4 orang sipir sehingga warga binaan dengan leluasa mengamuk di dalam rutan. Saat terjadi kericuhan para sipir kabur keluar rutan untuk menyelamatkan diri karena takut diamuk warga binaan. Kaburnya petugas rutan karena takut diamuk warga binaan kemudian merusak sejumlah fasilitas kantor seperti kaca bangunan, komputer, ruang arsip, dan ruang penjagaan. Para napi tersebut tersulut emosi karena sebelumnya diduga dianiaya oleh petugas rutan. Ruangan yang rusak ini? Kalau ruangan Pak bisa dikata semua ruangan rusak. Yang peralatan-peralatan kantor apa saja yang rusak diamuk? Semua rusak, semua rusak. Karena saya cek tarik di atas ini, semua rusak. Kalau penyebab dari rusuknya sendiri Pak? Ini yang penyebabnya karena tadi pagi ini secara kebetulan, istilah secara tiba-tiba, kan saya pas masuk jam 8, anak-anak sudah kumpul di sini, setelah sudah berkeria dari permasalahannya, belum sampai sekarang belum rusak tahu apa yang sebenarnya ini. Penyebabnya? Penyebabnya terakhirnya. Ada yang luka Pak di dalam? Ya istilahnya mungkin luka gara-gara kena kaca, karena mereka itu ada yang kukul pakai tangan, ada yang kukul lempar-lempar pakai tongkat, mungkin kena perciang kaca itu yang cuma ada satu orang saya lihat. Kalau jumlah personil di lapas sendiri, di rutan sendiri untuk pengamanan berapa orang? Kalau jumlah personil 4 orang. Kasupsi pengelolaan rutan Pasangkayu Mahmud mengatakan, semua ruangan rutan rusak, berikut fasilitas kantor yang diamuk warga binaan. Sementara pihak rutan mengaku tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya kericuhan. Sebab saat terjadi kericuhan rutan, hanya dijaga 4 orang sipir. Untuk mengantisipasi keributan susulan, ratusan personil gabungan dari Polres Mamuju Utara dan Kodim 1427 Pasangkayu diterjunkan ke TKP. Dari Pasangkayu, Johnny Bane Tonapa, AI News, melaporkan.